Oke, Assalamualaikum. Kita bertemu lagi di sesi kuliah Asinkronus Teoremi dan Klasik. Saya akan lanjutkan kuliah yang sinkronus terakhir. Kita sudah sampai menurunkan definisi tensor energi momentum. Yang kita buktikan bahwa tensor energi momentum ini konservasi. Jadi, di pertemuan sinkronus terakhir, kita sudah membuktikan teorema Neuter bahwa jika suatu sistem dalam hal ini lagranjian atau aksi, direpresentasikan oleh lagranjiannya, atau aksi-nya, itu invarian terhadap suatu transformasi tertentu, maka ada kuantitas kekal yang berkaitan dengan invariansi tersebut. Kuantitas kekal tersebut lazim kita namakan sebagai muatan Neuter, Neuter's Charge. meskipun di sini, charge di sini, atau muatan ini harus dipahami dalam konteks yang umum, yang general, yang abstrak. Tidak harus berupa muatan dalam arti elektrik, tapi kita di sini memperumum definisi muatan menjadi semua kuantitas yang kekal akibat adanya invariansi terhadap transformasi. Baik, saya lanjutkan sekarang. Kalau kita kembali ke lagranjian. Apakah saya di sini-sini atau enggak ya? Lagranjian dari... Lagranjian dari Klein Gordon. Seperti yang saya katakan di pertemuan terakhir, kadang mungkin ada textbook yang menggunakan di sini minus, sehingga konsekuensinya di persamaan jadi positif. Ada yang positif, ini minus. Saya lupa, saya pakai rujukan textbook yang mana. Mungkin Anda bisa cek lagi. Dan yang penting adalah konsisten. Oke, jadi kembali ke persamaan Klein Gordon tadi. Klien Gordon equation lagi. Nah, sekarang Klien Gordon equation, lagranjian yang terakhir kita tinjau itu yang kita namakan sebagai lagranjian medan skalar. Real, skalar field. Real, skalar Klien Gordon equation. Lagranjiannya adalah Saya ulangi lagi. Setengah, sorry, setengah dou mu ya. Dou mu V, dou mu V, plus setengah M kuadrat V. Samanya ini sudah kita dapatkan. Ini min M kuadrat. Seperti ini ya. Atau kita bisa faktorkan operatornya ya. Seperti ini ya. Kita juga bisa mendefinisikan medan yang kompleks. Kompleks artinya apa? Artinya bahwa di sini kita bisa definisikan medannya itu kompleks. Sama seperti halnya bilangan kompleks ya. Yang dapat dinyatakan sebagai Sebagai dua derajat kebebasan dari bilangan real. Maka demikian pula medan yang kompleks dapat dinyatakan sebagai Dua derajat kebebasan dari medan yang real. Jadi saya bisa mendefinisikan suatu medan skalar yang kompleks ya. Kompleks color field. Ini bisa saya nyatakan sebagai Superposisi dari dua medan yang real. Oke. Jadi di sini V1 dan V2 ini adalah Medan real. Demikian pula Karena dia kompleks maka konsekuensinya saya bisa mendefinisikan namanya kompleks konjugit ya. Kompleks konjugit ya berarti tinggal Ini saja. Nah tapi seperti yang saya katakan di awal bahwa Di beberapa pertemuan lalu Lagrangian itu haruslah real. Jadi meskipun dia dikonstruksi dari medan yang kompleks maka dia haruslah real. Jadi Bagaimana caranya ya berarti kita membuat Medan kompleksnya ini Mengalami operasi Yang lazim kita namakan sebagai Kuadrat konjugit ya. Ya kan kita tahu bahwa Dari V dan V star kita bisa Mengkonstruksi suatu besaran kompleks. Besaran kompleksnya adalah Apa yang kita namakan sebagai V Absolute square. Ini yang namakan kompleks Square conjugate. Ini kan definisinya adalah V star dikalikan V. Saya akan menggunakan konvensi V star-nya dulu di depan Baru diikuti dengan V ya. Kalau Anda perhatikan ini mirip Atau analog seperti yang Anda temui di Mekanika Kuantum Dimana Bahwa Kalau Anda ingin mencari Kuadrat dari Fungsi Gelombang Yang Di sini Interpretasi fisisnya adalah Kerapatan probabilitas Maka Anda Kalikan Fungsi gelombang Konjugit dengan fungsi gelombangnya ya. Posisinya yang konjugit di depan. Kalau Fungsi gelombang Ataupun Medan Skalar di sini adalah Fungsi Atau angka Tidak ada masalah sebenarnya Anda pertukarkan posisinya ya. Tapi nanti kita akan lihat Bahwa Kita juga bisa mengkonstruksi Medan skalar yang Istilahnya adalah Doblet atau triplet Dengan kata lain Maka medan skalarnya ini Dalam bentuk matriks Bukan lagi angka V1 dan V2 ini angka ya. Kita bisa konstruksi Dalam bentuk matriks Sehingga Apa Sehingga Dengan kata lain Maka Menjadi esensial Dimana posisi Di depan Dan siapa posisi di belakang ya kan Untuk itu maka Kita definisikan Vstarnya Seperti ini Vstarnya di depan Karena nanti dalam perkalian Berarti Kalau V-nya matriks Maka Konjugitnya Adalah Vdagger Vdagger itu berarti Ditranspose Dan di Konjugitkan Maka Transpose Haruslah di depan Agar kita bisa Mendapatkan skalar Kalau enggak Maka perkalian matriksnya Menjadi Meaningless Tak terdefinisi Oke Nanti kita akan bahas itu Sekarang kita Masuk ke Kita tinggalkan dulu Medan skalar kompleks Yang istilahnya Singlet Yang Medan skalar kompleksnya Punya satu derajat kebebasan Tapi Dilihat dari sudut pandang real Maka dia punya Dua derajat kebebasan Yaitu dua medan real Sekarang bagaimana Kita mengkonstruksi Lagranjiannya Lagranjiannya jelas Harus real Untuk bagian yang Suku masanya Suku potensialnya Saya bisa menuliskan Simple Sengah M kuadrat Di sini Tinggal V star V Ini sudah pasti real Bagaimana dengan Suku kinetiknya Suku kinetiknya Sama juga Saya Do mu Kan V star Di sini Ini bekerja Seperti ini Nah ini adalah Lagranjian dari Medan skalar kompleks Kompleks Skalar Field Lagranjian Bagaimana menurunkan Persamaan geraknya Anda bisa cek Bahwa Kalau ini Anda masukkan Kedalam aksi Aksi juga harus real Aksi juga harus real Ya kan Maka Di sini Apa Dan Anda Variasikan aksi tersebut Dengan Prinsip List action Prinsip Maka Saya tidak akan menurunkan Secara detail Tapi penurunannya Sama persis Maka Anda akan dapatkan Dua jenis Persamaan Dua jenis Persamaan Oiler Lagranj Kenapa dua jenis Karena sekarang Anda Memvariasikannya terhadap Medan yang mana Kita punya medan yang V Dan medan V aksen Ya Jadi kan sebenarnya Variasi ini kan sebenarnya Seperti ini ya Variasi S terhadap V Sama dengan 0 Namun juga Anda Bisa memvariasikan Variasi S terhadap V star Juga harus sama dengan 0 Dari persamaan ini Anda bisa cek sendiri Bahwa Anda akan dapatkan Anda akan dapatkan Persamaan untuk Medan Skalar Jadi ini adalah Bentuknya seperti ini ya Untuk yang Konjugatnya Do L Do V star Ini bisa dibuktikan sendiri ya Do Mu Dari Do L Do Do Mu V star Ini sama dengan 0 Dan untuk yang Variasi S terhadap V star Maka saya dapatkan Persamaan oleh Lagranj Untuk V Gitu ya Oke Dari bentuk ini Kalau misalnya Anda Terapkan Kelagranjian tersebut Maka Anda lihat Do L Do V star Hanya bekerja pada V star nya saja Maka Do L Do V star Akan Anda turunkan Dapatkan adalah Setengah M kuadrat V Oh sorry Iya benar Ah Oke Maaf Ada 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 Kesalahan Yang Ya benar Ada Ada kesalahan Di sini Kenapa Salahnya Saya mungkin Lupa menjelaskan Di sini Bukan kesalahan Tapi ada Kekurangan Penjelasan Di sini Saya tidak Untuk medan yang kompleks Saya tidak menggunakan Setengah Kenapa Tidak menggunakan Setengah Oke Mungkin saya Masukkannya Nanti dulu ya Ini saya Mau menjelaskan dulu Kenapa saya Tidak Masukkan Kenapa saya Tidak Masukkan Setengah Karena Anda Lihat Kalau saya Masukkan Bentuk V dan V star Kedalam ini Apa yang saya Dapatkan Berarti Di sini Saya langsung L Adalah Do mu Dari Seper akar 2 V1 Ini berarti Min I V2 Lalu di sini Do mu Dari Sama Di sini Seper akar 2 Bukan sama Tapi V1 Plus I V2 Oke ya Plus Ini Setengah Sorry Bukan setengah Plus M Squared M Squared Dikali Ya ini Masing-masingnya Di sini Ada Seper akar 2 V1 Min I V2 Kalikan Di bawah Jadi Kalikan Seper akar 2 V1 Plus I V2 Oke Nah Anda lihat Di sini Ada Seper akar 2 Seper akar 2 Maka Itu akan Menghasilkan Setengah Jadi di sini Anda bisa Lihat Bahwa ini Setengah Nah Do mu V1 Oke Kita mungkin Bisa uraikan Di sini Jadi Do mu V1 Do mu V1 Dikalikan Do Do mu V1 Oke Nah disini ada bagian yang kompleksnya Plus Do mu V1 Setengahnya saya keluarkan aja ya Dan setengahnya mengalihkan semuanya Ini ada I gitu kan Do mu V2 Ya kan Seperti itu ya Nah tapi disini ada minus Gitu ya I Do mu V2 Ini saya bentuk lebih Rapi aja Disini Jadi kalau Anda lihat disini lah Geranjiannya Kalau saya uraikan ini kan menjadi ada setengahnya di luar ya Setengah Nah Do mu V1 Do mu V1 Juga Oke Saya tidak akan pakai kurung lah Anda bisa pahami Disini ada I Maka ditambah I Do mu V1 Dikalikan Do mu V2 Ya disini juga ada I Minus I Do mu V2 Do mu V1 Ya kan Dan terakhir Disini minus I Dikalikan plus I Menjadi Plus 1 ya Plus Do mu V2 Do mu V2 Oke Ini baru suku kinetiknya Ditambahkan disini suku potensialnya adalah Nah ada muncul setengah juga ya Setengah Ya ini tidak ada Tidak ada turunannya Berarti tinggal V1 star V1 gitu kan Ditambah Ditambah V1 V2 V1 star V1 V1 kuadrat Ya V1 dan V1 Jadi ini V1 Karena V1 adalah real Jadi tidak ada star-star nya ya V1 kuadrat gitu kan Ditambah I V1 V2 Dikurang I V2 V1 Ditambah Minus I Plus I Dikalikan plus I Jadi plus 1 ya V2 kuadrat Anda lihat bahwa Ini cancel ya Nah bagaimana dengan yang suku kinetiknya Suku kinetiknya juga Anda bisa lihat bahwa ini cancel ya Ini Itu kan sebenarnya bisa saya tulis seperti ini Saya keluarkan Apa Etanya Ya Saya keluarkan etanya Nu Nu Maka ini menjadi Do Mu V1 Do Nu Nu Sorry kebalik Do Do Nu Mu Sama aja Ya oke Gak apa-apa Do Nu Mu V2 Gitu kan ya Nah Kenapa Nu akan mengkontraksi Nu Maka ini jadi naik Do Mu Seperti ini ya Nah Tapi karena Eta Mu ini simetrik Maka saya juga bisa pertukarkan Dan saya juga bisa pertukarkan posisi ini kan Jadi ini kan Kalau saya pertukarkan indeks Ini nya Saya dapat Nu Mu Gitu kan Dan saya pertukarkan posisi ini dan ini Gak ada masalah ya Do Nu V2 Do Mu V1 Nah kan Nah sekarang kalau saya kontraksi lagi Saya kontraksi lagi Apa Nu saya ganti jadi Mu Ya kan Dan saya ganti Mu jadi Nu Saya naikkan Maka saya dapatkan ini ya Jadi artinya Anda lihat bahwa Ini dan ini itu sama Sehingga saya bisa cancel Nah Artinya apa disini Lagrangian dari satu medan Skalar kompleks Itu setara Atau ekivalen dengan Lagrangian dari dua Medan Skalar Real Ya Anda lihat bahwa ini adalah Setengah Do Mu V1 Do Mu V1 Ditambah Setengah M M V1 Kwadrat Ya kan Anda bisa kumpulkan seperti ini kan Ditambah setengah Do Mu V2 Do Mu V2 Jadi disini terlihat bahwa Lagrangian Medan Skalar kompleks Itu ekipal dengan Lagrangian dua medan skalar Real Ya ini konsisten bahwa Bahwa Ya bilangan kompleks itu Punya dua derajat kebebasan Real Ya kan Bahwa medan kompleks Punya dua derajat kebebasan Medan real Oke Jadi itu alasan yang kenapa saya Menghilangkan setengah disini ya Jadi gak perlu pakai setengah Karena ketika kita uraikan Dia menjadi Lagrangian dari dua buah Medan skalar Real Yang masing-masing punya setengah Oke Jadi kalau kembali ke Persamaan oleh Lagrangian Untuk V star Ya ini Kalau saya turunkan Kalau saya masukkan ke sini Saya turunkan Terhadap V star Maka saya punya M kuadrat V saja Ya Jadi saya cuma punya M kuadrat V saja Jadi Anda bisa cek Kalau persamaan Untuk Medan Jadi gini ya Oke saya ulangi lagi Tulis disini ya Do L Do V star Itu kan hanya M kuadrat V Ya kan Do L Do Do Mu V star Ya ini Hanyalah Do Mu V saja Ya kan Sehingga kalau saya kerjakan Do Mu dari bawah Ya berarti saya punya Dalam version Maka ini persamaannya menjadi Min Oke ini untuk yang V star Nah sekarang untuk Variasi terhadap V Maka saya punya Ini menjadi M kuadrat V star Gitu kan Oh sorry Variasi terhadap V star Maksud saya Ini jadi Do Do Mu V Ya maka ini menjadi Do Mu V star Kalau saya kerjakan Do Mu Ini menjadi Dalam version Maka disini saya juga punya Persamaan Oerla Grange Untuk V star Oke jadi ini Keduanya adalah persamaan Oerla Grange ya Yang satu untuk Medan V Yang satu untuk Medan V star Ini yang kita namakan Sebagai kompleks Oerla Grange Equation Kompleks Oh sorry Kompleks Klein-Gordon Maksud saya Kompleks Klein-Gordon Equation Kompleks Klein-Gordon Equation Oke Ini Klein-Gordon Yang kompleks Nanti kita juga akan Kita akan kembali lagi Ke masalah Medan skalar kompleks Ini Kita mungkin Akan lebih sering Bertemu dengan Medan skalar Yang kompleks Termasuk bahwa Medan Higgs Itu adalah Skalar Yang kompleks Oke Nah Kita sudah Bisa mengkonstruksi Lagrangian Dan kita juga Sudah Menyelidiki Menganalisis Konsekuensi-konsekuensi Matematis Dari struktur Lagrangian Tersebut Misalnya Ada Namanya Teore Manoiter Dan lain sebagainya Kalau kita kembali Ke Maxwell Kalau ingat Maxwell Persamaan Maxwell Tentunya juga Kita bisa bertanya Kira-kira Lagrangian Untuk Persamaan Maxwell Itu apa Atau dengan kata lain Lagrangian Apa Yang kalau kita Terapkan prinsip Aksi minimum Akan menghasilkan Persamaan Maxwell Gitu ya Akan menghasilkan Persamaan Maxwell Oke Jadi sini topiknya adalah Lagrangian Medan Maxwell Kalau Anda ingat kembali Persamaan Maxwell Saya berbicara Yang saya maksud Persamaan Benar-benar Persamaan Yang identitas Itu saya tidak Tidak maksudkan Kenapa Identitas itu Sebenarnya Konsekuensi Dari definisi saja Dari definisi F-mu-nu Kita bisa Buktikan bahwa Dia memenuhi Identitas Bianchi Jadi dia tidak Tidak diturunkan Dari suatu Lagrangian Yang diturunkan Dari suatu Lagrangian Persamaan Maxwell Yang benar-benar Yang benar-benar persamaan Yaitu F-mu-nu Sama dengan Minus Mu-0 J-nu Ini persamaan Maxwell Kalau kita Bisa menurunkan Persamaan Medan skalar Dari Lagrangian Tentunya Harusnya Kita Lebih Bisa juga Untuk menurunkan Persamaan Medan Maxwell Ini Persamaan Maxwell Ini Dari Lagrangian Ya kan Dan Persamaan Maxwell Ini Sesuatu Yang memang Sudah Kita Probe Sesuatu Yang sudah Kita Indra Dari sejak Elektromagnetik Yang klasik Sehingga Harusnya Lagrangian Ini Juga Bisa Kita Konstruksi Nah Kira-kira Lagrangian Seperti Apa Itu Pertanyaan Lagrangian Seperti Apa Ada Beberapa Cara Sebenarnya Untuk Menurunkan Lagrangian Anda Bisa Mulai Dari Apa Misalnya Kalau Anda Lihat Di Buku-buku Teks Mengenai Medan Electromagnetik Misalnya Griffiths Atau Jackson Anda Bisa Cek Bahwa Kita Bisa Mendefinisikan Energi Medan Listrik Dan Energi Medan Magnet Yang Non Relativistik Seperti Apa Dan Dari Situ Kita Bisa Mengkonstruksi Versi Versi Yang Relativistik Maksud saya Seperti Ini Sebentar Saya Cek Dulu Maksud saya Misalnya 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 Di Buku Griffiths Atau Di Buku Jackson Anda Cek Cek Bahwa Lagranjian Sebenarnya Dalam Konteks Yang Non Relativistik Itu Kan Adalah Selisih Antara Energi Dalam Hal Medan Elektromagnetik Medannya Bukan Partikel Bermuatan Saya Belum Berbicara Mengenai Lagranjian Ada Satu Partikel Bermuatan Dalam Pengaruh Medan Elektromagnetik Saya Berbicara Mengenai Medannya Dulu Medan Elektromagnetik Ini kan Berarti Hanya Ada Medan Potensial Maka Disini Kita Definisikan Lagranjian Sebagai Selisih Antara Energi Listrik Dan Energi Magnet Dari Dari Situ Kita Bisa Mengekstrapolasi Kira-kira Bentuk Relativistik Seperti Apa Oke Saya Akan Mulai Dari Metode Yang Agak Berbeda Dari Situ Saya Akan Mulai Purely Dari Klasikal Field Jadi Kita Berdiri Tolak Dari Persyaratan Lagranjian Yang Sudah Kita Sepakati Sebelumnya Bahwa Lagranjian Pertama Haruslah Skalar Kedua Haruslah Real Dan Yang Ketiga Dia Suku Yang Mengandung Kinetiknya Itu Haruslah Paling Tinggi Turunan Pertama Derivatif Orde Pertama Dan Dikuadratkan Itu kan syarat Lagranjian Yang kita sudah Bahas Waktu itu Jadi Sebenarnya Anda bisa Mengkonstruksi Misalnya Saya tidak tahu Padanan Energi 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 Magnetik Di Non Relatif Fisik Seperti Apa Saya Memulai Dari Lagranjian Saja Dan Berbekal Pada Tiga Syarat Tadi Saya Mau Cari Lagranjian Apa Untuk Medan Maxwell Yang Kalau Saya Variasikan Atau Saya Masukkan Kedalam Aksi Dan Saya Variasikan Aksinya Akan Menghasilkan Bentuk Seperti Ini Disini Pertama Anda Lihat Ada F Munu F Munu Ini Medan Medan Lestrik Dan Medan Magnet Berarti Lagranjian Ini Juga Mengandung Medan Lestrik Dan Magnet Artinya Lagranjian Haruslah Mengandung F Munu Sebagai Tensor Maxwell Tapi F Munu Ini Tensor Maxwell Tensor Sedangkan Lagranjian Haruslah Skalar Jadi Kira-kira Kalau Dia Punya Tensor Ada Tensor Di Situ Kalau Harus Ada Tensor Di Situ Sedangkan Dia Haruslah Skalar Maka Kita Harus Kontraksikan Tensor Tersebut Menjadi Skalar Kontraksikan Tensor Tersebut Menjadi Skalar Dan Yang Kedua Juga Tentunya Bisa Jadi Dia Mengandung Amu Karena F Munu Juga Mengandung Amu Jadi In Prinsipal Kalau Anda Bertitik Tolak Dari Tiga Syarat Tadi Saja Itu Tidak Unik Pemilihan Lagranjian Anda Bisa Memilih Lagranjian Misalnya Anda Bisa Memilih Lagranjian Sebalen Seperti Sebanding F Mitisi Tensor Matric Misalnya Sama Saya Contraksikan Dia Dengan Amu Misalnya Dan Anu Ada Dua Kan Harus Dikontraksi Bisa Juga Atau mungkin saya kontraksikan dia dengan sesamanya. Ada banyak pilihan yang bisa Anda konstruksi untuk mendapatkan skalar dari tensor Maxwell. Tapi sebenarnya bukan hanya itu saja, bahwa kombinasi tersebut haruslah ketika kita variasikan, kita mendapatkan bentuk seperti ini. Saya akan mengklaim, by the way, ini sebenarnya untuk pemilihan yang pertama ini sebenarnya 0. Kenapa? Karena F-mino ini antisimetrik, sedangkan tensor metrik ini simetrik. Jadi Anda mengkontraksikan tensor yang simetrik dengan tensor yang antisimetrik dengan tensor yang simetrik, Anda bisa cek sendiri hasilnya 0. Jadi ini tidak mungkin. Oke, saya akan mengklaim, saya akan melakukan pembuktian terbalik. Jadi pertama kita klaim dulu lagranjiannya seperti ini, dan kita lihat bahwa kalau kita masukkan ke dalam aksi minimum, variasi aksi atau prinsip aksi minimum, kita akan dapatkan persamaan yang persis sama. Ini metode yang saya ambil. Jadi sekarang gini, saya klaim bahwa lagranjian Maxwell itu diberikan oleh ada minus per 4, ada F-mino, F-mino. Oke, jadi ini. Ditambah. Ada mu 0. Ada J-nu. A, J-mu boleh A-mu. Oke, ini adalah lagranjian yang saya klaim sebagai lagranjian medan Maxwell, atau lagranjian elektromagnetik, yang kalau saya variasikan berdasarkan prinsip aksi minimum, akan menghasilkan persamaan Maxwell berikut. Kita buktikan saja klaim ini. Kita masukkan ke dalam aksi. Kita masukkan ke dalam aksi. Sebenarnya di sini ada dua cara. Sama seperti hal yang Anda menurunkan medan skalar, ada dua cara untuk menurunkannya. Maksudnya gimana dua cara? Jadi gini, lagranjian ini kan berarti, lagranjian Maxwell ini kan berarti dia, fungsional dari A-mu, dan turunannya. Turunannya berarti do, nu, A-mu. Turunannya itu saya sengaja milih do, nu, A-mu. Ini gradien dari A-mu. Tidak harus berupa do, mu, A-mu. Tidak harus berupa divergensi. Divergensi kan turunan yang lebih khusus. Saya memperumum saja. Tidak harus berupa divergensi, tapi turunannya bisa turunan gradien. Seperti ini ya. Dan keduanya ini masing-masingnya fungsional dari ruang. Oke. Nah, karena lagranjiannya seperti ini, maka kalau saya masukkan ke dalam action, berarti saya punya seperti ini. Nah, saya variasikan aksinya terhadap apa. Saya mau variasikan aksinya terhadap apa. Lalu saya set minimum. Ya, saya variasikan aksinya terhadap medan dari sistem tersebut. Sistem ini adalah sistem Maxwell, maka medannya medan Maxwell. Mana yang dinamakan sebagai medan Maxwell? A-mu. Ya, maka saya variasikan dia terhadap A-mu. Jadi, logikanya seperti itu. Jadi, saya akan variasikan dia terhadap A-mu. Nah, variasi terhadap S terhadap A-mu ini berarti berimplikasi bahwa seperti ini ya. Ini sama dengan integral dari variasi L. Oke, saya variasikan dulu S-nya, lalu berarti konsekuensinya seperti ini ya. Nah, sekarang. Nah, variasi L itu kan berarti kan adalah dou L, dou A-mu, delta A-mu. Ditambah dou L, dou, dou A-mu. Dikali delta dou A-mu. Gitu ya. Nah, ini sama prinsipnya, formalismenya. bagiannya ini. Ini dapat kita tuliskan sebagai, saya pertukarkan dou new dari delta A-mu. Gitu kan. Maka, ini bisa saya tulis masing-masingnya, saya pecah integralnya. dou L, dou A-mu, delta A-mu. sorry, dou 4x, d4x ditambah integral. Nah, ini ya. dou L, dou, dou new A-mu, dou new delta A-mu. Oke, ini d4x. Suku pertama sudah dalam bentuk mengandung delta A-mu. Jadi, ini bisa langsung kita ekstrak ya, integrannya sebagai suku, salah satu suku dari persamaan Oiler-Lagrange. Suku kedua ini harus kita lanjutkan lagi ya, analisisnya sama seperti sebelumnya. Ini adalah suatu fungsi dikalikan turunan dari fungsi yang lain. Ini bisa saya tulis menjadi dou new, dou L, dou, dou new A-mu. dikalikan delta A-mu. Dikurang, dou mu dari ini saja, dou L, dou new A-mu. Delta A-mu. Jadi, prinsipnya sama seperti Anda menurunkan bersamaan Oiler-Lagrange untuk medan skalar, cuman di sini kompleksitasnya bertambah sedikit karena yang medan yang kita turunkan adalah medan vektor, bukan medan skalar. Jadi, ada indeks satu indeks, maka jika saya punya turunan, maka saya punya semacam tensor. Ini kan kita masukkan integral gauss 4 dimensi yang kemarin, ini kan 0 ya langsung ya. Ketika saya gunakan integral, maka tinggal suku yang ketiga ini. Jadi, sehingga sekarang saya bisa dapatkan integral, ini delta S, dou L dou A-mu min dou mu dou L dou dou new A-mu. Ini semua mengalihkan delta A-mu. Jadi, suku pertama dan suku ketiga saja. Ini integral dari. Nah, kan integral terhadap 4 dimensi, ya kan? Jadi, ini harus 0, maka semua yang dalam kurung ini haruslah 0. Maka di sini saya punya persamaan Oiler Lagrange untuk medan aksual. Sama dengan 0. Ya, ini adalah yang ditambahkan sebagai persamaan Oiler Lagrange untuk medan Maxwell. Nah, sekarang kita buktikan kalau dengan lagranjian yang tadi kita klaim tadi, lagranjian yang tadi saya klaim ini, bisa nggak kalau dengan memasukkan ke dalam persamaan Oiler Lagrange tadi, kita langsung dapatkan persamaan Maxwell-nya. Nah, ini yang kita klaim. oke, jadi ini persamaan Oiler Lagrange-nya. Dan tadi lagranjiannya saya ambil adalah min 1 per 4 F mu 1 F mu 1 plus mu 0 J mu A mu. Oke, kita coba turunkan di sini do L do A mu. Nah, ini yang lebih mudah ya. Nggak lihat do L do A mu itu hanya ada di suku yang kedua. Karena ingat F mu 0 itu isinya apa? F mu 0 itu kan isinya adalah do mu A mu min do mu A mu. Jadi F mu ini isinya turunan dari dari A mu. Bukan A mu-nya sendiri. A mu sendiri hanya ada di suku kedua. Oke, ini hanyalah mu 0 J mu. Oke. Oke ya. Nah, sekarang yang lebih tricky-nya adalah menurunkan yang bagian do new A mu-nya. Nah, ini. Gimana? Oke. Pertama ini kita dapatkan dari suku yang pertama saja ya. Ya kan? Lagrangian bergantung pada turunan A mu hanya di suku yang pertama saja. Jadi kita bisa katakan ini suku kinetiknya, ini suku potensialnya. Gitu kan? Nah, tapi untuk mengerjakan ini, ini kita perlu hati-hati sedikit karena kalau enggak nanti kita terjebak lagi seperti ketika kita mengoperasikan indeks dummy yang lain. Ini seperti apa? Oke. Untuk mengerjakan itu, saya harus mengganti indeks mu new. Ini jangan mengandung mu dan new juga agar tidak rancu dengan apa yang akan saya turunkan terhadapnya. Jadi triknya di situ. Jadi adalah sekarang saya oke, saya tulis f mu nu f mu nu ini sebaiknya saya ganti aja jangan f mu nu f mu nu ya saya ganti jadi f alpha beta f alpha beta boleh kan? Ya kan? Karena mu dan mu terkontraksi nu dan nu terkontraksi karena asal sama terkontraksi saya bisa mengganti mu dengan apapun asal sama nu dengan apapun asal sama jadi saya dapatkan bentuk seperti ini nah f alpha beta f alpha beta ini kan oke yang atas ini mau saya bawa ke bawah karena saya turunkan terhadap do nu covarian amu covarian jadi semuanya harus dalam bentuk yang covarian oke gimana caranya? yang ini sudah benar ya sudah covarian saya tidak perlu utak-atik jadi saya biarkan aja nah sekarang f alpha beta ini kalau saya turunkan ke bawah ini kan bisa saya tulis dalam bentuk ini alpha sigma gitu ya disini adalah beta apa ya beta kapa misalnya maka disini f nya menjadi saya membawa turun alphanya ke bawah dan betanya ke bawah maka disini menjadi sigma kapa ya anda lihat kalau saya kontraksikan sigma nya maka saya naikkan sigma menjadi alpha ke atas ya kan dan saya kontraksikan kapa nya saya naikkan kapa menjadi beta di atas jadi seperti ini jadi ini itu sebenarnya ekivalen dengan yang ini oke nah itu jadi sekarang saya taruh keluar eta alpha sigma eta beta kapa disini ada f alpha beta f sigma kapa oke nah berarti saya uraikan aja ini ini isinya apa ini kan isinya adalah saya buka aja ini adalah do alpha a beta dikurang do beta a alpha dikali f sigma kapa berarti do sigma a kapa min do kapa a sigma ini kalau diuraikan ini kalau kita uraikan berarti 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 ada do alpha a beta do sigma a kapa gitu ya minus do alpha a beta do kapa a sigma ini namanya minus do beta a alpha do sigma a kapa dan terakhir ini kali ini jadi plus plus do beta a alpha do kapa a sigma jadi sebenarnya tidak terlalu sulit ya maksudnya operasinya tidak yang jelimet ini cuma tak atik aja bar nya aja yang agak-agak perlu ketelitian agar tidak confusing oke jadi inilah f-munu-nya ini kita namakan sebagai f-munu-f-munu atau f-alpha beta f-alpha beta jadi kan saya boleh menuliskan L nya itu dalam bentuk L nya adalah minus per 4 f-alpha beta f-alpha beta boleh ya plus mu 0 j-mu a mu jadi ini ketika saya turunkan ini ya kan jadi kembali ke tadi persamaan Euler-Lagrange ketika saya turunkan do L do dari do new a mu berarti saya turunkan semua ini terhadap do new a mu itu maksudnya ya jadi disini saya menurunkan do 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 new a mu dari dari apa dari min seperempat f-alpha beta f-alpha beta f-alpha beta f-alpha beta adalah ini semua kita jalankan aja min seperempatnya bisa kita keluarkan min seperempatnya bisa kita keluarkan sepertinya disini adalah min seperempat gitu ya nah eta tensor metric ini kan juga konstanta ya min 1 plus 1 plus 1 plus 1 maka sih bisa keluarkan juga alpha sigma beta kapa saya keluarkan jadi sekarang saya tinggal menurunkan ini semua ini kan sebenarnya simple ya oke saya akan membuatnya seperti ini ya do per do do new a mu dari apa dari suku yang pertama dulu gitu kan dari ini oke lalu sekarang suku yang kedua saya tuliskan pelan-pelan dulu eksplisit dulu ya biar gak rancu biar gak bingung oke yang ketiga saya ketiganya tulis disini aja deh do yang ketiga apa do beta do beta a kapa dan terakhir terakhir adalah do beta alpha do kapa a sigma do do beta a alpha do sigma a kapa oke ini ini semuanya operasinya oke ini saja sebenarnya saya ambil contoh yang suku pertama jadi suku yang lain ini anda bisa lanjutkan mengikuti ya saya misalnya saya apa saya kerjakan secara eksplisit yang ini aja dulu ini kalau saya kerjakan ini kan berarti adalah do do alpha a beta per do do nu a mu ya kan dikalikan dikali dengan do sigma a apa ya kan jadi turunkan ini dulu dikali ini ditambah ini dikali turunan itu gitu kan ditambah do alpha a beta ini maksudnya ini semua ya dikali do do sigma a kapa per do do nu a mu ini maksudnya ini semua apa itu turunan dari do alpha a beta terhadap do nu a mu anda lihat ini sebenarnya simple ini adalah 0 kecuali kalau alphanya sama dengan nu beta sama dengan nu maka disini sebenarnya anda punya delta kronecker delta nu alpha delta beta mu dikalikan ini do sigma a kapa ditambah do alpha a beta dikalikan ya sama disinilah delta kronecker dari nu sigma delta kronecker dari mu balik ini mu beta ini mu ini beta ini mu ini kapa gitu sebenarnya jadi suku pertama hasilnya seperti ini nah kita bisa teruskan untuk suku yang lain ya jadi coba kita lanjutkan oke jadi sekarang dikirikan adalah do l dari do do nu a mu ya ini adalah ada min seperempat ada eta apa saja tadi eta alpha sigma eta beta kapa ya eta alpha sigma eta beta kapa nah ini isinya apa saja langsung aja saya turunkan ya nah suku pertama isinya ini ya sudah saya sudah saya kerjakan mu alpha mu beta dikalikan do sigma a kapa oke ditambah ya sama aja ya saya taruh di depan juga gak salah ya ininya apa delta kronekernya kan tidak mengubah operasi delta nu sigma delta mu kapa do alpha a beta gitu oke ini baru dari suku pertama jadi anda lihat ini yang menghasilkan dua suku berarti ini juga dua suku ini dua suku ini dua suku berarti ada delapan suku semuanya ya ya gak apa-apa kita kerjakan aja bareng-bareng oke ini suku pertama ditambah saya terus disini aja ya langsung lihat aja disini ya kalau saya kerjakan ini berarti akan ada delta mu alpha delta mu beta ya kan sama kayak ini ya delta nu alpha sorry ya delta nu alpha delta nu beta sama ini ada delta nu alpha delta mu beta cuma yang dikalikan adalah mengalikan dengan do kapa a sigma do kapa a sigma oke oke ditambah nah sekarang operasi ini bekerja pada do kapa sigma berarti saya akan menghasilkan delta nu kapa delta mu sigma ya delta nu kapa disini delta nu kapa delta mu sigma nah ini akan mengalihkan mengalihkan do alpha a beta ya sama disini do alpha a beta oke tambah apalagi suku yang ketiga suku yang ketiga ini akan ada delta nu beta delta mu alpha ya mengalihkan suku do sigma a kapa do sigma a kapa oke ditambah oh sorry ini minus ya maaf maaf ini minus semuanya ini minus ini minus 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 ya sukunya minus 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 ya ini ada ada delta nu sigma delta mu kapa ya delta nu sigma delta mu kapa mengalihkan do beta a alpha do beta a alpha oke now suku terakhir suku terakhir plus akan ada delta nu beta delta mu alpha ya delta nu beta delta mu alpha mengalihkan do sigma a kapa mengalihkan do sigma a kapa ditambah delta nu sigma delta mu kapa delta nu sigma delta mu kapa mengalihkan do beta a alpha oke inilah semua 8 sukunya ya tinggal kita sederhanakan aja sebenarnya kita lihat bahwa ini sebenarnya bisa disederhanakan kenapa bisa disederhanakan karena ada tensor metric dan akan dikontraksi dengan delta kronecker ini jadi ini langsung ini saya tulis disini aja saya min seperempat oke min seperempatnya saya tulis aja disitu nah sekarang lihat suku pertama kita punya 8 suku ya suku pertama eta alpha sigma itu akan mengkontraksi delta alpha nu ya kan maka disini etanya akan menjadi alphanya akan menjadi nu jadi disini jadi eta nu sigma beta eta eta beta kappa mengkontraksi delta beta delta mu beta ini menjadi eta mu kappa ya ini mengalihkan do sigma akappa oke gitu aja sebenarnya yang kedua langsung aja ya ini maka menjadi alpha nu ya ini adalah beta mu do alpha a beta oke disini ada minus ada apa disini ini eta nu sigma eta mu kappa do kappa a sigma oke suku keempat ini mengalihkan itu jadi ada oke yang ini dulu menjadi eta alpha mu ya eta alpha mu dan eta beta nu ini kan sebenarnya bisa di anda bisa pertukarkan ya ini dipertukarkan posisi yang ini kan gak ada masalah itu mengalihkan do alpha a beta itu suku keempat suku kelima suku kelima anda akan punya eta alpha mu juga dan eta nu kappa mengalihkan oke suku kelima suku ke enam suku ke enam ini adalah eta alpha nu ya eta alpha nu eta beta mu suku ke tujuh adalah eta mu sigma mengalihkan mu sigma mengalihkan eta nu kappa oke ini saya mulai agak agak clear dengan permainan indeks ini oke terakhir terakhir adalah eta alpha nu eta alpha nu eta beta mu ya beta mu dari do beta a alpha oke ini semuanya disini oke ada yang bisa diserhanakan coba kita lihat dan suku pertama ini menaikkan sigma menjadi ke atas ya ini jadi do nu a mu ini suku pertama suku kedua do nu juga a mu juga ya kan suku ketiga do mu ya do mu ya karena kapannya dikontraksi dengan yang ini ya jadi naik jadi mu ini jadi a nu oke oke ya suku keempat sama ini ini minus tadi ya 2 ya ini minus 2 gak 4 6 4 ini minus do mu juga a nu oke saya matikan polanya ya ini suku keempat suku kelima suku kelima saya taruh bawah jelus suku kelima ada yang salah disitu suku kelima ini 2 gapat ma oke suku kelima itu adalah oh kan bener kan eta musigma ini harusnya maaf maaf ya kan maksudnya disini eta alpha sigma mengalihkan delta mu alpha maka alpha disini mengganti jadi 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 sigma bener ya oke ininya eta beta kapa betanya jadi nu nu kapa betul oke nah ini maka anda akan menaikkan mu nya menjadi do mu a nu ya kan minus ini apa sama do mu a nu juga ditambah ini menjadi do mu a nu ditambah do mu a nu oke oke ini semuanya sudah ya kita tutup ini bisa di cancel banyak do mu a nu do mu a nu ini bisa di cancel ya gitu kan oke oke sebentar saya cek dulu ada 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 yang problem kah tunggu ini bener gak sepertinya tidak meng-cancel justru menambahkan gak gak ini kayaknya problem disini coba saya cek lagi oke ya ini mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penurunan ya saya lagi mencoba mengecek bener apa ini sudah bener ya ini 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 itu ini ini itu ini itu itu oke habis ini bener terus sekarang diturunkan ah salahnya disini ternyata ah db apa sigma apa apa oke ya 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 ini kapa asigma oke i made a mistake ya ya mohon maaf ini salahnya agak jauh disini do kapa asigma ya do kapa asigma disini pantes salah ini ada yang salah enggak do alfa a beta do sigma a kapa do alfa a beta do kapa sigma do beta a alpha do sigma do sigma a kapa do beta a alpha do kapa a sigma oke itu dia kesalahnya kesalahnya ini merembet kebawah ini dua suku terakhir aja ya tapi saya perlu cek semuanya dulu oke oke do kapa asigma ini do kapa asigma mungkin dua suku ini harus saya hapus dulu ya 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 mohon maaf ada kesalahan penurunan oke saya cek dulu ya yang lainnya ini do sigma a beta eh delta sigma beta delta mu alpha delta sigma delta new 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 beta sorry delta new beta delta mu alpha delta new sigma delta mu kapa new sigma mu kapa oke ya mungkin yang terakhir aja terakhir adalah yang terakhir delta new beta delta mu alpha oke new beta mu alpha mengalihkan nah ini pengalih yang salah kapa sigma oke ini kapa sigma plus harus sekarang do new kapa new kapa mu sigma beta new kapa data mu sigma gitu ya beta alpha oke saya koreksi tadi hasilnya ya berarti ini juga saya koreksi dua suku terakhir ini saya koreksi ini menjadi eta mu sigma eta mu sigma eta mu sigma eta nu kapa oke nu kapa do kapa a sigma ditambah eta a mu eta beta nu dari do beta a alpha oke ini mungkin yang menyebabkannya salah ini di dua suku terakhir ini menjadi nah oke anda lihat ini menjadi do new ya do new amu harusnya ini menjadi juga do new amu oke jadi gak ada yang di cancel maksudnya belum ada yang di cancel anda lihat ini ada do new amu do new amu do new amu do new amu ya berarti kan ada ada 4 ya ada 4 do new amu ya kan sama yang ini juga do mu amu do mu amu do mu amu do mu amu oke ini 4 dikali min seperempat jadi 1 di min anda lihat ini adalah do new amu min do mu amu amu ini tadi apa do l do 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 amu inilah hasilnya dan ini tidak lain daripada minus f new mu ini belum selesai kenapa? karena saya perlu do mu dari ini ini minus do mu f new mu ya kan f new oke sebentar ada kesalahan enggak ya oke 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 sepertinya ada problem ah oke mohon maaf ah ya 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 sorry ini ya ini kesalahannya agak jauh juga ya mohon maaf ini bukan mu tapi melainkan new disini ya nah minta saya bingung ini menjadi new bukan terhadap new ya bukan terhadap mu ya karena mu sudah terkontraksi dengan ini itu dia nah ini ini saya sendiri menjadi kadang sering terjebak di kesalahan pengindeksan seperti itu ya makanya kita harus hati-hati oke jadi ini bukan mu kenapa karena mu adalah indeks bebas disini ya yang dikontraksi adalah new nya oke ya sudah benar ya oke disini bukan new nya bukan mu tapi new disini juga atau ini sama dengan do new dari f mu new oke jadi kalau saya gabungkan semuanya persamaan order lagrange untuk medan Maxwell itu anda akan lihat bahwa ini menjadi do new f mu new ya sedangkan do l do per do ini ya mu 0 j mu ya ini dikurang turunan dari ini gitu kan kurang ini sama dengan 0 gitu kan ini kan sama dengan do new f mu new sama dengan mu 0 j mu oke kita dapatkan persamaan Maxwell kembali ya jadi oke jadi klaim saya terbukti bahwa lagrangian tadi dapat kita merupakan lagrangian medan Maxwell ya kan merupakan lagrangian medan Maxwell dan memang dia lagrangian yang yang tepat ya satu-satunya lagrangian yang unik untuk medan Maxwell oke ini saya bisa lanjutkan jadi disini saya sudah buktikan bahwa lagrangian seperti ini ya lagrangian min per 4 nah mungkin sekarang Anda bisa paham kenapa harus ada faktor min seperempatnya ya ada faktor seperempatnya untuk meng-cancel konsanta 4 yang muncul dari penurunan tadi ya plus mu 0 j mu a mu nah ini variasi S sama dengan 0 akan menghasilkan kesamaan yang kita namakan persamaan Maxwell Anda lihat Anda bisa menulis persamaan Maxwell seperti ini maupun seperti ini sama aja ya kenapa sama karena saya bisa relabel new dengan mu mu dengan new ya kalau saya relabel maka kalau disini saya relabel maka jadi dou mu f new mu ya kan ini di ruas kanan menjadi mu 0 j new kalau saya ini hasil relabeling dari persamaan tadi saya menurunkan persamaan Maxwell itu dari persamaan Euler Lagrange untuk Lagrangian Medan Maxwell Sekarang saya minta ini ekivalen hasilnya tapi saya minta metode berbeda Derive Maxwell's equation directly from the action maksudnya gimana maksudnya gini Anda masukkan Lagrangian tadi langsung ke aksi ya jadi aksinya disini adalah integral dari min seperempat f mu nu f mu nu plus mu 0 j mu amu Anda masukkan langsung lagrangian eksplisit seperti ini lalu Anda terapkan variasi aksi minimum Anda variasikan ini berarti Anda memvariasikan semua disini ini beberapa step yang mungkin bisa saya tunjukkan f mu 0 ditambah mu 0 konsanta variasi terhadap apa terhadap do mu jadi Anda keluarkan Anda ekstrak keluarkan sorry terhadap amu maksud saya Anda ekstrak keluarkan amu nya jadi at the end of the day Anda perlu mencari integral apa yang ada dalam sini yang bisa saya tuliskan seperti ini apa yang di dalam sini itulah yang menjadi persamaan Maxwell yang langsung jadi kita tidak menurunin dari order Lagrange tapi langsung dari aksi kita coba turunkan persamaan Maxwell sebenarnya setara ekivalen cuman metode seperti ini punya advantage bahwa untuk Lagrange yang atau sistem-sistem yang highly non-linear akan lebih menguntungkan atau lebih tepat kalau kita menurunkan langsung variasikan dari aksinya oke ya ini ini coba Anda kerjakan oke yang kedua kita sudah punya Lagrange tadi ya kan jadi gunakan definisi definisi of F mu nu maksudnya matrix F mu nu nya ya untuk menyatakan bukan hanya F mu nu tapi juga F mu nu lalu disitu ada J mu J mu dan A mu to express Lagrangian in terms of medan listrik medan magnet ya kan potensial skalar potensial vektor ya kan muatan listrik dan arus jadi Anda nyatakan itu kan bentuknya kovarian bentuk ini kan kovarian nah sekarang kita tahu F mu nu itu isinya apa saja matrixnya kita tahu J mu itu isinya apa saja A mu isinya apa saja coba Anda masukkan dan berarti Anda ekspresikan Lagrangian dalam bentuk seperti itu maka disitu Anda bisa lihat Lagrangian Maxwell itu dalam bentuk yang manifestly non non manifestly kovarian itu sebenarnya apa itu bisa lebih kita bisa lebih memahami secara fisis dari situ ya oke itu PR nya itu saja PR nya baik PR nya cukup dua saja dikumpulkan satu minggu setelah ini di posting video ini di posting baik kita akhiri dulu sesi asinkronus nanti kita ketemu lagi di hari Jumat insya Allah dalam sesi sinkronus terima kasih kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di sesi sinkronus oke Assalamualaikum Warahmatullahi barakatuh terima kasih Terima kasih.